Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD belakbakan terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam video mancaranya, Mahfud MD membongkar sikap Presiden Joko Widodo yang marah karena lambannya pengungkapan kasus ini. Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengungkap penyebab lambannya kasus karena adanya upaya penghalangan dari kelompok Verdi Sambo di tubuh Polri. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored seperti dikutip dari Tribun News pada Kamis 18 Agustus 2022. Terkait marahnya Presiden Jokowi, Mahfud menyebut hal ini terungkap dari percakapannya bersama Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono kala itu pada Mahfud mengatakan Presiden Jokowi marah lantaran kasus ini tak kunjung terungkap. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar kasus ini dibuka seterang-terangnya. Ketika bertemu langsung, Presiden Jokowi berpesan pada Mahfud MD agar kasus ini segera diselesaikan supaya tak menimbulkan isu yang macam-macam. Lebih lanjut, Mahfud menyinggung soal orang-orang terdekat Verdi Sambo yang telah menguasai tubuh Polri. Kelompok ini disebut menjadi penghambat dalam proses pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J. Bahkan, Mahfud menyebut kelompok ini sebagai Submabes Polri. Kelompok ini sempat menyembunyikan kasus tewasnya Brigadir J dari Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo. Sehingga Kapolri sempat kesulitan untuk mengungkap. Tak cukup sampai di situ, Mahfud juga mengatakan Verdi Sambo sebagai sosok yang ditakuti bahkan oleh Jenderal Bintang Tiga sekalipun. Terkait dengan dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J, Mahfud menilai drama tersebut sebagai hal yang menjijikan.